Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, merespons permintaan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Muhammad Sirot, yang meminta masyarakat memberi kesempatan Joko Widodo membangun keluarga politiknya. Muhaimin secara terang-terangan menyebut permintaan itu menjadi sebuah kebodohan yang malah diperlihatkan bahkan disosialisasikan. Padahal, menurut Caimin, Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan semua warga negaranya untuk berpartisipasi termasuk kerajaan atau kesultanan. Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Muhammad Sirot, menilai bahwa masyarakat semestinya memberikan kesempatan bagi Presiden Joko Widodo untuk membangun keluarga politik. Pasalnya, menurut Sirot, banyak politikus yang mendorong anak-anak mereka untuk ikut terjun di dunia politik. Oleh sebab itu, Sirot menganggap serangan kepada Jokowi dan keluarganya terkait isu dinasti politik bukanlah hal yang adil. Terus, satu lagi yang menurut saya agak-agak fair kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kalau menurut Pak Anies baru membangun keluarga politik, bukan dinasti politik. Tapi dihajarnya udah luar biasa. Bahkan oleh kelompok yang sudah jelas-jelas punya dinasti. Menurut saya gak fair ya. Kasih kesempatan Pak Jokowi bangun keluarga politik, orang lain juga pada keluarga politik kok. Kalau saya buka, partai PKS, teman-teman saya sendiri, itu dari atas ke bawah. Kalau gak keluturan Kiai ini gak bisa bos. Lu Kiai yang mana gak bisa. Pasti harus yang ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!